Pada pembahasan berikutnya, kita akan melihat cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa Kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa Ini lebih mudah dari yang sebelumnya ya Misalnya kita akan mengubah 0,2 Maka tinggal mengganti saja dengan 2 per 10 Atau mengubah menjadi 2 per 10 0,02 berarti 2 per 100 0,002 3 angka di belakang koma berarti 2 per 1000 Ini cara lebih mudahnya ya Jadi kalau misalnya ada 0,14 ya 14 per 100 Tetapi ini bisa disederhanakan lagi menjadi 7 per 50 Jadi dalam mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa Usahakan pecahan biasanya itu pecahan paling sederhana Kalau itu bisa disederhanakan, sederhanakanlah ke yang paling sederhana Nah disini sudah ada contoh Disini ada 20 soal latihan 0,06 menjadi 6 per 100 Ini sebenarnya masih bisa disederhanakan lagi menjadi dengan cara dibagi 2 ya Yaitu 3 per 50 Tapi dengan begini pun sementara sudah boleh dianggap betul lah ya Tapi kalau mau paling tepat yaitu dengan paling sederhana 3 per 10 Kita akan coba melihat juga yang nomor-nomor berikutnya Jadi nomor 1 itu tadi sudah ya 6 per 100 Atau bisa juga menjadi 3 per 50 Itu dengan cara masing-masing dibagi 2 Nomor 2 Ini 0,17 Berarti jawabannya adalah 17 per 100 Betul sekali Bisa disederhanakan? Tidak bisa 17 itu bilangan per 5 Yang hanya bisa dibagi bilangan 1 dan bilangan itu sendiri Nomor 3 0,25 Berarti 25 per 100 Bisa tidak kita sederhanakan? Bisa Bisa kita bagi 5 Bisa kita bagi 25 langsung Sebenarnya yang paling sederhana adalah bagi 25 Dibagi 25 Dibagi 25 Ini juga bisa dibagi 25 Jadi 1 per 4 Jadi jawabannya bisa 25 per 100 Bisa juga 1 per 4 ya Nomor 4 0,004 0,004 Bilangan hasilnya 4 Jadi pembilangnya 4 per Di belakang komanya ada 3 Berarti per 1000 Bisa disederhanakan? Bisa disederhanakan? Bagi 2 Bagi 2 Atau 2 per 500 Atau 1 per 250 Nomor 5 0,15 Berarti 15 per 100 Bisa disederhanakan? Bisa disederhanakan? Bisa Bisa Dengan dibagi 5 Bilangan yang bisa dibagi 5 itu Kalau Satuannya 5 atau 0 ya Itu pasti bisa dibagi 5 Sama dengan 3 Per 20 Jadi nomor 5 Jawabannya boleh yang 15 per 100 Boleh 3 per 20 Nomor 6 Yaitu 0,14 Berarti 14 Per 100 Ini bisa juga kita bagi 2 Sama dengan 7 Per 50 Jadi jawaban kalian boleh ya Salah satu dari ini Dua-duanya betul Nah sekarang nomor 7 0,085 Berarti Selain 0 Angkanya adalah 85 Per 1 2 3 3 angka di belakang koma itu berarti 1000 Ini apakah bisa disederhanakan? Belakangnya Satuannya 5 Satuannya 0 Pasti bisa Minimal dibagi 5 dulu Sama dengan 85 Dibagi 5 Sama dengan 1 7 8 Dibagi 5 Itu 1 Sisanya 3 35 Dibagi 5 Itu 7 Jadi 17 Per 200 Ingat 17 Itu bilangan 5 Sudah tidak bisa Dibagi lagi Ini juga sama ya Jadi jawabannya boleh 85 Per 100 Atau boleh juga 17 Per 200 Kita lanjut Dengan nomor 8 Ini nomor 8 8 Itu 0,9 Jadi jawabannya Adalah 9 Oh iya 9 9 10 9 Dan 10 Itu tidak bisa disederhanakan lagi Nomor 9 0,42 42 Per 100 Ini masih bisa dibagi 2 Yang paling mudah dulu Sehingga Sama dengan 21 21 21 50 Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya Jadi hanya 2 pilihan jawaban Nomor 10 0,52 Berarti 52 Per 100 Bisa disederhanakan dengan cara membagi 2 Sama dengan Ini 26 Yang ini Per 50 Masih bisa dibagi 2 Tidak Bisa Sebenarnya ya Yaitu Dengan dibagi 2 lagi Ini bisa dibagi 2 Ini bisa dibagi 2 Sehingga Sama dengan 13 Jawabannya 26 bagi 2 Yaitu 13 Per 25 Ini bisa 3 Pilihan jawaban Nomor 11 Disini sudah ada pembahasannya 1,3 Jadi 1 3 Per 10 1 3 Per 10 Ingat Kalau ada angka di depan koma Kalau di depan koma itu berarti Masuknya bilangan asli ya Menjadi pecahan campuran Nih seperti nomor 11 contohnya Nomor 12 Juga Sama 2,75 Di depan komanya itu bilangan asli Berarti 2 Ditulisnya diantara ini Kemudian 75 Per 100 Bisa disederhanakan Tidak Bisa Dengan dibagi 25 Yaitu 2 Ini dibagi 25 Ya 2 3 Per 4 Jadi 2,75 Per 100 Atau 2,3 Per 4 Nomor 13 4,52 4,52 Berarti 4 52 Atau 52 Per 100 50 Per 100 Tadi sudah ada disini ya Jadi bisa 26 Per 50 4 26 Per 50 Atau bisa juga 4 13 Per 25 Ini sampai sama dengan nomor 10 Hanya ada bilangan aslinya Sekarang nomor 14 8,5 8,5 Berarti 8 5 Per 10 Sama dengan ini dibagi 5 Langsung Bisa 8 1 Per 2 Untuk nomor 14 Baik Nanti kita tulis Di bawahnya Saja Ya Nomor 15 Nomor 16 Seterus 15 Seterusnya Kita tulis Disini Saja 15 1,25 6 1 2 2 5 6 Per 3 Angka Berarti 1000 Bisa tidak kita sederhanakan Ini bilangan genap Berarti pasti bisa dibagi 2 Minimal ya Kalau dibagi 2 1 256 Dibagi 2 1000 Dibagi 2 Pas dibagi 2 Langsung 500 Kalau yang 256 Bisa kalian kotret Jadi kotretan 256 Dibagi 2 2 Dibagi 2 1 1 1 2 2 Kurangi 0 5 Turun 5 Dibagi 2 2 2 2 2 2 2 4 Kurangi lagi 5 Kurangi 4 1 6 Turunkan Jadi 16 16 16 Dibagi 2 Sama dengan 8 8 Dibagi 2 Sama dengan 16 Ketika dikurangi Ini jadi Hasilnya adalah 0 Maka kalau hasilnya sudah 0 Berarti sudah selesai Ini 128 Ini bilangan Penyebutnya genap Jadi masih bisa disederhanakan lagi Dengan cara yang sama Kalian nanti bisa kotret sendiri Ini bapak kan langsung saja 1 Jadi 64 Per 250 Atau Bisa Masih bisa Ini dibagi lagi Dibagi 2 lagi 1 32 Per 125 Ini ada Berapa Pilihan jawaban Untuk nomor 15 Kita lanjut Dengan nomor 16 2,5 Berarti 2 5 Per 10 Sama dengan 2 1 Per 2 17 7,6 7 6 Per 10 Sama dengan 7 3 Per 5 18 19 4,8 4 8 Per 10 Sama dengan 4 4 Per 5 19 Disini saja 19 5,25 5 25 25 25 Per 100 Sama dengan 5 1 Per 4 20 Terakhir 4,882 4 8 8 8 8 8 2 Per 1000 Sama dengan Ini bisa kita bagi 2 Kalau pembilang Genap Penyebut genap Ini sudah pasti bisa dibagi 2 Caranya tinggal kalian kotlet saja Semasing dibagi 2 Sama dengan 4 441 Dibagi 2 1000 Dibagi 2 Sama dengan 500 Ini bisa dibagi 2 Tapi ini tidak berarti Ini bisa kita anggap selesai Sampai disini Nah demikian Pembahasan Soal latihan kita Tentang Mengubah Pecahan Desimal Menjadi Pecahan Biasa Pada prinsip Prinsip dasarnya Ini mudah ya Hanya yang Mungkin sedikit sulit itu Ketika Pecahan Desimal Sudah dengan Angka besar Dan Pecahannya pun Menjadi besar Sehingga harus Disederhanakan Tetapi Bapak rasa Itu masih mudah lah Asalkan kalian mau berlatih Terus berlatih Dan juga Banyak belajar Kuncinya Itu saja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati